Oke, selamat siang. Hari ini kita akan masuk ke chapter yang baru, yaitu transformasi Fourier. Oke, transformasi Fourier, ya. Oke, jadi transformasi Fourier pada dasarnya adalah kita akan mengubah ke spektrum dalam domain waktu, ke spektrum dalam domain frekuensi. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu fungsi dalam domain waktu. FT atau sebuah fungsi, ini adalah sebuah fungsi ya, ini sebuah fungsi yang memenuhi syarat, fungsi tersebut memenuhi syarat. Jika fungsi itu memenuhi syarat yang pertama adalah dia mutlak dan dapat diintegrasi atau absolutely integrate. Oke, kemudian yang B, dia mempunyai nilai maksimum dan minimum yang terbatas pada satu interval. Oke, kemudian yang ketiga adalah dia mempunyai diskontinuitas yang terbatas juga pada satu interval. Maka transformasi Fourier dari FT kita dapat tulis ditulis sebagai F Omega Sama dengan transformasi Fourier dari fungsi T Oke Dan F Omega fungsi dalam domain frekuensi atau Omega adalah integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga FT T fungsi T yang akan kita ubah dikali dengan E pangkat main J Omega T DT Oke jadi ini adalah dasar apa maaf maaf jadi ini ini adalah dasar dari transformasi Fourier bagaimana kita mengubah dari domain waktu FT menjadi domain frekuensi F Omega dan inverse-nya inverse dari transformasi Fourier kita bisa tuliskan menjadi FT dalam domain waktu sama dengan inverse dari F Omega dan FT itu sama dengan 1 per 2 V integral minus tidak hingga sampai tidak hingga F Omega dikali E pangkat J Omega T D Omega ini adalah untuk yang inverse-nya jadi ini adalah inverse-nya bagaimana kita mengubah dari fungsi dalam domain frekuensi menjadi fungsi dalam domain waktu sedangkan transformasi Fourier kita mengubah dari fungsi dari domain T domain waktu ke domain frekuensi sehingga dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa FT dan F Omega dia merupakan pasangan dia merupakan suatu pasangan dari transformasi Fourier oke 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 ya ini jelas ya jadi dia merupakan pasangan FT kalau kita Fourier menjadi F Omega F Omega kalau kita inverse menjadi FT dan F Omega itu sama dengan nilai mutlaknya jadi dia punya dua nilai nilai mutlak dan dia punya fase E pangkat J T kali Omega jadi dia punya ini dia punya nilai magnitude ini magnitude nya dan dia punya nilai fasanya ini adalah untuk fungsi dalam domain domain frekuensi dan F Omega F Omega ini F Omega itu merupakan spektrum dari FT atau biasa disebut juga disebut sebagai spektrum Fourier dari FT dan F Omega ini disebut dengan magnitude ini yang tadi ya yang ini oke saya akan bikin magnitude spektrum spektrum sedangkan ini Teta Omega ini disebut dengan fasa spektrum oke jadi mudah-mudahan jelas ya sampai sini jadi fungsi dalam domain frekuensi itu F Omega itu terdiri dari dua hal yang pertama adalah magnitude yang kedua adalah fasanya oke kita lanjutkan maka jika FT tadi itu adalah sinyal real oke maka F minus Omega itu sama dengan F bintang Omega atau conjugate ya F conjugate dan F Omega sendiri tadi adalah integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga FT E E pangkat min J Omega T DT dan F minus Omega itu sama integral dari tidak hingga sampai tidak hingga FT dikali E pangkat J Omega T DT jadi tidak ada minusnya di depannya maka dari sini kita bisa melihat bahwa F minus Omega itu sama dengan F conjugate Omega oke ini akan sering kita kita lihat kita pelajari pada pertemuan ini jadi karena tadi F Omega dia punya dua bagian ya magnitude sama fasa jadi dari sini kita juga bisa melihat bahwa magnitude dari F minus Omega itu sama dengan magnitude dari F Omega dan fasa dari minus Omega sama dengan minus fasa Omega ini sebuah catatan penting yang Anda harus ingat-ingat karena pasangan-pasangan seperti ini kita akan sering gunakan dalam pelajaran transformasi Fourier oke kemudian yang berikutnya adalah dualitas atau duality oke 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 tadi F Omega itu sama transformasi Fourier dari FT ya sama dengan integral dari minus jelah hingga sampai tidak hingga FT dikali E pangkat main j Omega T dt hingga FT itu kan sama dengan inverse dari F Omega sama dengan 1 per 2 V integral minus tidak hingga sampai tidak hingga F Omega E pangkat J Omega T kali D Omega ya maka integral dari tidak hingga sampai tidak hingga F Omega dikali E pangkat J Omega T D Omega itu sama dengan 2 V dikali dengan FT oke jadi ini kan dari persamaan ini kan ini FT FT itu sama dengan 1 per 2 V kali integral min tidak hingga sampai tidak hingga F Omega kali E pangkat J Omega T D Omega maka kalau kita pindahkan 2 V nya ke atas ini maka dia menjadi seperti ini oke maka untuk T sama dengan minus T integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F Omega E pangkat min J Omega T D Omega itu sama dengan 2 V F min T oke jika T nya sampai min T maka menjadi seperti ini oke maka kita bisa tukar maka untuk penukaran dualitas ini adalah penukaran kita bisa tukar antara T dan Omega dimana T itu sama dengan Omega dan Omega sama dengan T maka integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga F T dikali E pangkat min J Omega T D T itu sama dengan 2 V dikali F minus Omega dan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F T dikali E pangkat main J Omega T DT itu sama dengan 2 V dikali F minus Omega jadi kita bisa tukar-tukar seperti ini oke ini adalah fungsi dualitas antara T dan Omega dalam transformasi Fourier kemudian ada beberapa teorema yang akan kita diskusikan yang pertama teorema satu adalah transformasi Fourier dari penjumlahan dua fungsi atau lebih sama dengan penjumlahan masing-masing transformasi Fourier fungsi tersebut tersebut jadi misalnya transformasi Fourier dari F 1 T ditambah F 2 T itu sama dengan transformasi Fourier jadi bisa kita pisah transformasi Fourier dari F 1 T ditambah transformasi Fourier Fourier dari F 2 T maka apa buktinya apa buktinya buktinya adalah kita masukkan sama dengan maka ini kita selesaikan kan minus integral minus tidak hingga integral tidak hingga sampai tidak hingga sampai tidak hingga F 1 T ditambah F 2 T dikali E pangkat min j omega T DT kan ya maka ini sama dengan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F 1 T dikali E pangkat min j omega T DT ditambah integral minus tidak hingga sampai tidak hingga F 2 T dikali E pangkat min j omega T DT maka ini sama dengan F 1 omega ditambah transformasi Fourier nya F 2 omega maka terbukti ya penjumlahan dari 2 fungsi atau lebih transformasi Fourier dari penjumlahan 2 fungsi atau lebih itu sama dengan penjumlahan masing-masing transformasi Fourier fungsi tersebut kemudian teorema yang kedua teorema 2 adalah transformasi Fourier dari perkalian suatu fungsi dengan suatu konstanta dengan konstanta sama dengan konstanta kali transformasi Fourier fungsi tersebut jadi transformasi Fourier suatu fungsi dengan suatu konstanta sama dengan konstanta dikali transformasi Fourier tersebut jadi misalnya kita punya transformasi Fourier dari C dikali FT dimana C disini adalah konstanta maka itu sama dengan C dikali transformasi Fourier dari FT itu sama dengan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga C dikali FT T dikali E pangkat min J omega T DT kita bisa keluarkan C C kali minus integral tidak hingga sampai tidak hingga FT dikali E pangkat min J omega T DT sehingga ini sama dengan C dikali F omega maka yang kedua juga terbukti bahwa transformasi Fourier dari suatu fungsi perkalian suatu fungsi dengan konstanta itu sama dengan konstanta dikali dengan transformasi Fourier dari fungsi tersebut kemudian teorema berikutnya teorema 3.1 apa teorema 3.1 yaitu teorema pergeseran frekuensi maka transformasi Fourier dari perkalian suatu fungsi dengan E E pangkat C omega 0 T itu sama dengan transformasi Fourier fungsi tersebut dengan mengganti omega menjadi omega 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 0 0 jadi transformasi Fourier dari F T dikali E pangkat C omega 0 T itu sama dengan F dikali omega 0 min omega jadi perkalian satu fungsi dengan E pangkat J omega T maka ini ya maka dia transformasi Fourier fungsi tersebut dengan mengganti omega dengan omega min omega 0 maka buktinya apa buktinya bila transformasi Fourier dari F T itu sama dengan F omega maka transformasi Fourier dari F T dikali E pangkat J omega 0 T itu sama dengan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F T E pangkat J omega 0 T ini kan ya fungsinya dikali dengan E pangkat min J omega 0 T DT ini adalah transformasi ini adalah ini kan ini fungsinya ini fungsinya yang lain adalah bentuk transformasi umum dari transformasi Fourier maka ini menghasilkan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F T dikali E pangkat min J omega min omega 0 T DT maka ini menjadi F omega min omega 0 maka inilah teorema pertama dari teorema pergeseran frekuensi oke kemudian teorema berikutnya adalah teorema 3 titik teorema 3 titik 2 ini adalah teorema pergeseran waktu teorema dari pergeseran waktu bila suatu fungsi dari F T itu sama dengan F omega maka transformasi Fourier dari F T min T 0 itu sama dengan E pangkat min J omega 0 sebentar E pangkat min J omega T 0 dikali F omega apa 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 buktinya maka buktinya adalah jika misalkan maka buktinya adalah transformasi Fourier dari F T min T 0 itu sama dengan integral dari minus tidak hingga sampai tidak hingga F T min T 0 dikali E pangkat min C omega 0 T kali DT gini kan ya transformasi Fourier ini adalah fungsi transformasi Fourier maka kita misalkan misalkan T min T 0 ini sama dengan V dan maka DT itu sama dengan D V dan T itu sama dengan T 0 ditambah V ya dari sini kita dapat T sama dengan T 0 ditambah V ini permisalan yang kita lakukan maka fungsi ini yang tadi kita turunkan menjadi integral tidak hingga sampai tidak hingga F V digali E pangkat min J omega T nya kita ganti dengan T nya kita ganti dengan T 0 ditambah V D V karena DT nya kita ganti dengan D V maka ini sama dengan kita keluarkan yang konstanta E pangkat min J omega T 0 digali integral min tidak hingga sampai tidak hingga F V digali E pangkat min J j j omega V D V maka transformasi furir dari F T min T 0 sama dengan E pangkat min j omega T 0 digali transformasi furir dari F T sama dengan E pangkat min j omega T 0 F omega jadi ini adalah jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi yang digeser seperti ini ini ya maka transformasi furirnya kita kalikan dengan E pangkat min j omega T 0 oke mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai selesai teoremennya kemungkinan kita akan membahas transformasi furir dari fungsi-fungsi khusus di pertemuan yang mendatang semoga ini jelas jadi awalan kita mempelajari transformasi furir sampai bertemu di kesempatan berikutnya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh